mati satu, headshot semua satu, headshot 100% deh, gue kasih 100% gue menang ayo, let's go mabroh wulala, kita spawn guys gue akan meratakan mereka semua mabroh tenang saja, 140 udah dibuka broken wall oke gue akan sedikit mengajari lebih detail lah kayak spot-spot buat ngehajar musuhnya nanti seperti apa ini kalau misalnya gue mau perang ke guess misalnya solo, gue mungkin akan pelan-pelan dari sini ini agak ngeframe ngeframe dikit mabroh oke di atas ada semoga kacar maman temen mungkin kalau gue ngeras bisa aja tapi karena ini sendiri ya kita santai dulu aja ya lah oke masih belum ketahuan jelas musuhnya ada berapa ada dua step sabar adalah kunci ucadazel mencoba untuk sabar sabar aja ya musuhnya juga masih lama ya ngeloofnya mabroh yang bener oke gue pelan-pelan ngendap-ngendap majuin musuhnya oh di atas masih ada satu rupanya yang keluar ini dia dia balok balik oh dia tau gue oh dia tau keser mantap bom mantap lagi di atas ini mabroh gas kemajuin langsung mati ternyata mati ya nah bom oke mantap mabroh kita tinggal ngelewet saja oke oke wah wah ada yang ngeheal di bawah ada orang masih ada orang masih ada orang masih ada orang kita gaspam bro hmm itu tiba-tiba ngeheal loh karena gao tadi tembok tembok tembus ngeras dia bos rpk environment mantep ini ya asal deket ya kalau agak jauh jangan sih dum dum pelurunya hmm kunci mayan berarti cepet aja kita oke oke cek cek dulu di hospital takutnya ada ya karena kita harus tau juga disana tuh ada tempat spawn wabroh si peluru 7n pelurunya ini mahal ini mahal asli 7n tuh ya gua suka pake peluru 7n 7n 2 magazine wow harus dibawa sih yang sampe ga kebawa cek 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 dulu soalnya ini kita harus waspada juga ya biasanya kalau kita telatnya di seberang tuh udah daya nungguin mah bro ya jadi kalian tuh harus waspada waspadalah ya karena ya gua sekarang sih sebenarnya kadang gak ngeperangin loh orang GS kan 2 spawn di GS misalnya kita spawn di GS gua spawn di GS gitu ya kan ada juga musuh yang di GS nah kadang gua tuh langsung nyebrang aja ya antisipasi misalnya kita pernah begal kan gak tau ya udah ada yang jagain bisa berang tapi berangkas-berangkas save box di GS GS tuh gacor juga sih yang bener jadi jangan sampe kelewatan kesempatan kalian udah step apa nih uh lari udah ada 2 militant sih ya militant militant saya ganti peluru BP dulu ya gua pake 2 magazine wah bro ya kalau main biasanya se satu magazine yang untuk kill player itu magazine-magazine level 4 level 5 dan untuk ngekill militant tuh biasanya gua pake level bawahnya lagi gak mengerikan gak enggak kenal lho tidak kenal bang bro cek dulu dari swiss kecewa pecah sih mengganggu sudah pecah mengganggu vision kita perangin dalam ya kita cek dulu radar ini tetap lewat sepada minum biar energinya keisi lagi jadi gak perlu istirahat terlalu lama supaya kita bisa berlari cek cek juga ya tempat sniper di bukit-bukit ini suka ada sniper sebelum kita masuk kalau buka baiknya kita memang harus ngecek-ngecek dulu misalnya kalian mau pelan-pelan gak ketahuan tuh ngedap-ngedapnya agak jauh ya ini kan gue mau masuk pintu 140 atau pintu broken wall agak jauh mulai ngedap-ngedap tapi pastiin clear dulu belakangnya biar kita gak dibokong dari bukit-bukit ya kadang-kadang suka ada camper ini kalau udah di step besi mah bro gue nyarankin kalian untuk selalu bu nge-step yang ngedap-ngedap banget soalnya kan biar lebih aman aja gitu sudah teruji lah amannya ya pegel-pegel cuman worth it lah daripada kalian ketahuan ini step besi ini ada yang deket loh aku mikir ada yang di balik balik box itu gue udah mendengar dua orang harusnya satu squad lah ya kita mikir satu squad aja ada yang pakai Aika harus berhati-hati ada yang buka pintu ini kemungkinan pintu yang ada jendela ada yang buka ada yang ditembakkan militant kosong wah masih ada yang perang ini senjatanya R57 tadi harusnya ada yang pakai R57 kita juga harus mengenali suara senjata mah bro biar tahu musuh pakai apa lebih baik seperti itu itu penting banget menurut gue supaya kalian tuh tidak supaya kalian tuh tahu lawan kalian gitu ya oke cuman gue udah step besi dikit tadi tapi oke lah hmm dateng nih orangnya hmm gak mati mah bro parah ya mati C oke gue tetap ngendap-ngendap mainnya oke oke sepertinya gue akan mainin spot yang sangat-sangat mantep maburuh oke jadi dibalik tiang itu yang barusan gue lewatin itu kalau kita di belakang situ kita bisa tidak terlihat bukan tidak terlihat sih masih terlihat cuman terlihatnya tuh tipis seperti gak kelihatan gitu ya hampir gak kelihatan malah betul ya disini gue bakal naik ya gue naik ke sini ini pintu dibuka nih ini enak sih gue harusnya bisa nembak lah ini pintunya kebuka gue gue ngintip dikit aja sini ini maburuh oke musuhnya agak sedikit kebingungan nanti buat ngeliat gue karena gue agak di atas banget ya soalnya gue naik meja sini kaki badan gue gak kelihatan yang terlihat cuma pala doang jadi ini worth it banget ya misalnya pintu dibuka dan kita naik sini jadi musuh tuh biasanya harusnya kalau kita disana tuh refleksnya harusnya kepala ya kepala soalnya disini kan kelihatannya jendela nah dia bakalan menembakin kaki kita oke tapi sebenernya kalau dia bisa ngeliat langsung refleks ke kepala sih juga bisa ya kalau orang bener-bener jago tapi ya gue rasa enggak kebantai mereka semua oke tungguin aja sabar sabar adalah kunci hmm ngebom oke gue tangan dulu aja walaupun gue dibom gue tangan mati satu headshot berani kali dia seperti itu oke nguruh aku akan bantai mereka isi BS dulu harus isi cepat BS nya ada pake hampat juga ya atau hampat apa R57 ya oke gue akan perlahan-lahan gak gerusup-rusup gerasak gerusup santai aja nah ini spot yang gue tunjukin ya disini mereka akan kesulitan buat nembakin kita gue yakin ini udah teruji gue udah pake spot ini berkali-kali dan banyak musuh juga ya gak banyak sih yang sudah pake ini cuma beberapa aja yang sudah tau yang baru mengerti ya dan kebanyakan yang pro-pronya lah pake spot-spot gini ya mungkin beberapa dari kita gak tau misalnya kita ngendok di minus 1.40 atau broken wool kita biasanya ngambil sudut ya kan sudut-sudut aja ini mending kita tuh ngambil spot ngelawan musuhnya aja oke kita beraniin ambil spot lawan musuh ini misalnya dibuka biasanya temennya ada yang dibalik jendela gitu masih di posisi yang di dalam tapi kita nge-nembaknya enak banget dan kemungkinan mereka buat ngeliat kita tuh susah bahkan hampir gak keliatan karena spot ini tuh karena kalau misalnya orang gak tau ya ini spot-spot yang invisible lah tidak terlihat dibalik sini karena bener-bener tipis keliatannya cuma kepala oke kayaknya mereka bakal majuin gue deh kalau mereka majuin gue gue udah yakin banget 100% deh gue kasih 100% gue menang nah dia udah mulai ngukus main guna 1 headset oke oke bertahan 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 cuma stun cuma stun bom yang gak terlalu enak hmm kenanya oh tidak tidak kayaknya harus gak kena sih musuhnya terbingung bingung mabro musuhnya bingung 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 mabro musuhnya sudah rata tinggal happy lecuy semoga pembelajaran dari gue atau pake buat kalian mabro kita tinggal looting aja tinggal atur-atur ini waktunya masih lama 10 menit lebih lumayan di fix 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 11 12 12 12 12 12 12 13 13 15 15 15 16 16 15 16 16 15 tukar juga udah satu style gua pindahin tas pake Chapman kita setelah luar teraya langsung tapi nabindahin keluar magazine ya bro kalau pakai Eka mau bawa Eka Eka itu bisa diluting karena dia tuh bakal di bakal jadi tipis kalau dicopot magazine ya bakal jadi seperti apa namanya SGS jambilin tajemennya karena kita nggak bisa bawa semuanya bahwa sebisa mungkin gua perlu helmnya dalam level 5 mainlah masih 45 durability coy terpaketnya ya karena S95 akan satu slot jadi lebih lebih emat kita taruh aja kita taruh dirik nih apa lagi mabre bingung ngambil aja kali diketiknya dilipet-tipet teman-teman sambil magazine-magazine nah magazine 50 ini udah diambil ada satu coy kita ambil aja nih pelurunya kalau F2000 nya sih nggak mungkin sih sudah berat 5 menit gua nggak bisa yang banyak-banyak nggak barang-barangnya sudah diluting mau bro yang penting gameplay kali ini memberikan pembelajaran kepada kalian ya ketika kita main solo harus seperti apa spot-spotnya ya main di armory ini harus bagaimana dan udah tadi gua main hemat lura lupa Oke pencet, langsung aja kita clear-in Dan kita pulang, oke Mati kok deh Eh dia mati lagi Kayaknya sih udah pada di loot ya Coba cek save ya Kali aja masih ada yang, oh apa ini Ditarun gini ya, apaan sih Sejak apa coba savebox ada helm Ini gue yakin orang iseng ini waburo Wong iseng wong iseng wong iseng wong iseng wong Woy maapuro Parah ya Aman Mayan lah Ini lootingannya kayaknya Perkiraan berapa 500, 600, 700 Kayaknya segituan sih L57, helm Peluru FA Gue sih ada saran nih buat arena breakout mah bro Untuk menambahkan animasi-animasi Untuk menambahkan animasi pas kita ekstrak Gue ada saran Soalnya pas ekstrak ada animasi tuh kayak keren aja gitu Contohnya kayak kita menang di warzone mobile kita naik helikopter ya kan Nah bisa juga kayak gitu tuh Secara arena breakout restriction pointnya ada yang naik helikopter Ya kan Ada naik kereta gantung Tapi pernah juga worth it sih Nice Oke Kita lihat Berapa yang kita dapet mau bro Akankah kita dapet Lootingan dengan jumlah yang banyak Hmm 847.391 Total 13 skill Tapi playernya ini kayaknya Lebih banyak Ya Wah ada orang indah juga 7 player men Mantap ya Wow The bestnya Mantep jiwa cuy Menggokil ya Kes Nice dah pokoknya Mantap Yaudah Yaudah semuanya See you Next Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax